Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Agus Moncer masih di channel Agus Moncer Vlog nah, di kesempatan kali ini saya bermain di rumah teman saya, salah satu pengkerajin layang-layang dari wilayah gitar Bukitian Barat ya guys mungkin kita bisa tanya-tanya gimana aktivitas 11 nyek satu ini mengawali membuat layang-layang layang-layang nafas saja yang dibuat oke guys kita coba mas, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Ashati Ashati ya Ashati dari gitar Bukitian Baratnya gandekan 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 gitar boleh diceritakan awal mula membuat layang-layang dari hobi hobi ya hobi membuat layang-layang akhirnya bisa menghasilkan budi-budi uang ya terus layangan apa saja yang dibuat dari Mas Adi jadi ada layangan biasa berbiasa model ikan itu ya ikan burung terus gapangan gapangan yang ada sawangan gitu ya terus Mas Adi ini membuat layang-layang perhari ini bisa menghasilkan layangan berapa kalau iwak iwak-iwakan ikan-ikan itu sehari sekitar 12 sampai 15 15 beji dari jam 7 sampai jam 11 jam 11 siang terus untuk layang gapangan kalau gapangan kalau saya enggak tahu saya patok Mas sehari kalau kecil bisa 2 sampai 3 kalau besar 1 biasanya 1 2 hari 3 hari terus untuk memasarkan ini memasarkan layang-layang ya saya tinggalkan ya dengan begini Mas biasanya kan saya hobi sama omnya hobi bermain layangan terus layangannya terbang dibeli orang apa salah mulanya gitu terus sekarang banyak yang mengenal Mas Adi ini membeli layang dan banyak yang membeli layang-layang Mas Adi sekarang untuk toko-toko ada yang minta juga jadi untuk penjualannya ada yang di toko-toko ada yang pesan pesan dari teman-teman pesan orang jauh-jauh Mas Malang dari mana dari mas Kempeng biasa setiap tahun di pesan ini dari mas Kempeng untuk layang-layang ikan model ikan ini ya ini layang-layang model ikan seperti ini layang-layang dari hasil produksinya Mas Kajhati ini perhari mendapat 15 di 12 kebanyakan mas tergantung mood soalnya kalau sore biasa rutinan rutinan bermain burung mas ganteng burung ya terus Mas Adi Asad ini menyediakan layang-layang saja atau ada mungkin menyediakan benang enggak mas layang-layang kalau saya jarani penjual bukan penjual Mas produksi hobi tapi kalau rezeki hobi saya enggak mau namun ada orang datang terus layangan besok harus jadi dia pesan enggak mau saya saya hobi saya saya nikmati buat kalau sudah terbang baru saya jual kalau belum terbang saya enggak mau dijual menjual berarti menjualnya ketika layang-layang sudah dicoba dan bisa terbang kalau kita cari ikan-ikanan ini biasanya 80% bisa terbang semua terbang kalau dapat saya coba dulu kalau sudah terbang boleh dibawa oh iya guys ini tadi saya buatkan ini model YouTube YouTube ini ini simple mas logo YouTube ini kalau biapa hari menurut besar tadi berapa hari dibuatnya setengah hari setengah hari jadi setengah hari sudah jadi ya untuk penjualan untuk layangan gampangan sebesar ini mas azadi bandrol berapanya kalau bandrolnya tidak tentu mas 30.000 sampai 50.000 mas bergantung bergantung nanti terbang sama motif jenis seperti ini ya 35 lah paling enggak terus motif apa saja ini dari teman-teman yang sudah pesen dari mas ada yang model awas kalau lorak gigi kalau gambaran seperti terici belum bisa masih bisa kalau terici itu yang belinya sama yang sudah ada enggak digambar dulu kalau digambar dulu paling enggak harap itu dua hari lah dua hari boleh jadi kalau yang sulit ini sekitar dua hari kalau motivikannya satu hari bisa mengharap 12 sampai 15 biji kalau gampang kayak ini sekitar dua dua biji mungkin dari teman-teman subscriber ini yang ingin mencoba atau memesan layang-layang dari produksi Mas Azadi ini bisa pesan di Mas Azadi ini atau nanti kontak person-nya Mas Azadi ini saya kasih di deskripsi bisa disimak dilihat di deskripsi youtube nanti oke kalau untuk musim ini kan baru musim layang-layang sudah menggerak berapa gigi kalau layangan ikan-ikan sekitar 200 lebih padahal musim kemarau atau musim layang-layang ini baru berapa bulan belum ada satu bulan musim musim hudan masih tetap buat masih tetap buat alhamdulillah rejeki masih padang yang nyambil mungkin bukan daerah litar saja tulungagung kediri juga terkadang ada dari tulungagung kebanyakan dari litar daerah ponodadi di sini selamat oh iya oh iya kan biasanya sebuah layang-layang ada dikasih lampu kelap kulit ada lampunya minimal kalau saya 2 meter kalau kecil saya males soalnya kalau kecil bawa dinamo sudah kesulitan nanti terbangan sulit tidak bisa imbang oke sekian dulu perbincangnya dengan masajadi seorang pengrajin layang-layang di daerah ponodadi litar sini buat teman-teman yang ingin pesen layang-layang dari masajadi ini dari bisa pesen saya kasih di skripsi ya guys ya sekian dulu vlog kali ini nantikan vlog-vlog saya berikutnya jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe channel ini subscribe dulu ya guys subscribe like subscribe like dan komen di bawah ya guys karena subscribe itu gratis oke guys sekian dulu dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh what's up guys sub indo by broth3rmax